Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas AC teman-teman boros Bayarnya berapa per bulan Untuk AC aja 200 ribu 300 ribu Pengen irit Saksikan terus video ini sampai akhir ya teman-teman Saya akan berbagi tips Gimana caranya menghemat listrik AC teman-teman Oke Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya Channel ini membahas tentang seputar AC teman-teman Tips menghemat listrik AC Tips menjaga keawetan AC Dan seputaran AC tentunya Dasar-dasar teknik seputar AC Maka dari itu teman-teman bisa klik subscribe Dan hidupan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Saat saya upload video yang terbaru Untuk channel ini Oke langsung aja ke tipsnya Di video sebelumnya Saya pernah berbagi tips Bagaimana cara menghemat listrik Untuk AC tipe inverter Jika AC teman-teman inverter Bisa tonton aja video saya yang itu Oke Nah di video kali ini Saya akan berbagi tips Bagaimana cara menghemat listrik Untuk AC tipe low watt Dan standar Yang pertama teman-teman ya Yang perlu diperhatikan Teman-teman Sebelum beli AC Jika teman-teman mempunyai budget Antara 3 juta Sampai 3 juta setengah Teman-teman bisa pilih AC tipe low watt Untuk mereknya apa Bebas teman-teman Sudah pernah saya buat video ini juga Merek bebas Yang penting Saran saya yang sudah Beredar Atau yang sudah tersebar Banyak di pasaran Panasonic Sharp Gri Daikin LG Dan lain-lain Untuk merek-merek yang lain Silahkan Merek itu bebas Yang kedua Sebelum teman-teman beli AC Tipe low watt Teman-teman harus Mengukur dulu Ruangannya itu Berapa Mau dipakai untuk kamar Ruang tamu Kantor Atau tempat usaha Atau yang lainnya Oke Setelah kedua itu Terpilih Selanjutnya kan Bagian perawatan Setelah Teman-teman membeli AC itu Pastikan teman-teman Pakai teruskan tiap hari Dan pastinya teman-teman Ingin listrik AC Teman-teman itu Tidak membengkak Setelah pemakaian AC Oke kan Betul kan Caranya itu Gampang teman-teman Untuk tipe AC low watt Dan standar Teman-teman bisa setting Di mode cool Mode cool ini Mode yang menurut saya Paling dingin Mode cool Yang kedua Fan Fan itu Kecepatan kipasnya Fan nya Bikin satu Atau dua aja Kalau misalkan Dirasa kurang dingin Silahkan nomor dua Tapi kalau saya pribadi Saya seringnya pakai Fan nomor satu Yang ketiga Yang paling penting Jangan Setting Suhu Di angka Di bawah 20 derajat Kalau saya Seringnya Setting AC itu Antara 25 26 27 28 Bahkan bisa sampai 29 Kalau kondisinya Sudah dingin banget Itu teman-teman Kuncinya Setting mode cool Fan nomor satu Atau nomor dua Set suhu nomor 24 Eh 25 26 27 28 Ataupun 29 Saya yakin Jika AC Teman-teman ini Normal Set suhu segitu Pasti akan Dingin teman-teman Nah gimana caranya Biar Si AC tipe lewat ini Menghemat listriknya AC tipe lewat itu Cara kerjanya Ketika outdoornya mati Teman-teman Outdoor itu mesin Mesin yang atas ya Ketika outdoornya mati Itu akan terjadi penurunan Watt Misalkan AC teman-teman itu Beli Merknya Sharp 350 Watt Nah ketika Outdoornya mati Karena suhu ruangan Sudah tercapai Yang dipakai Untuk Wattnya itu Paling sekitar Untuk indoornya aja Sekitar Bisa 50 Sampai 70 Watt Kurang lebih segitulah Untuk muterin kipasnya aja Oke teman-teman Sampai disini Cukup jelas Kalau Sampai disini Penjelasan saya Kurang begitu jelas Ada yang salah Bisa tulis aja Di kolom komentar Nanti kita diskusi Barang-barang Nah untuk Cara Prakteknya Gimana Mari kita lihat Video Video Ini Oke teman-teman Sebelum AC teman-teman Nyalain Pastikan dulu Kondisi pintu Rumah teman-teman itu Sudah tertutup rapat Teman-teman Oke Sudah tertutup rapat Mari kita Coba Simulasi Untuk Tips Cara menghemat Listrik ini Oke Itu AC nya Ini remote nya Mari kita tekan Tombol On Oke teman-teman Itu AC nya Sudah nyala Nah buat teman-teman Yang punya AC sub Terus Tombol Untuk lampu Indikator nya Itu gak nyala Teman-teman Bisa tekan Ini teman-teman Nah ini Like Like itu Artinya lampu Teman-teman Tuh Ya Nyalakan Nah pertama Teman-teman bisa Setting Mode Nah ini Macem-macem Modenya teman-teman Ini mode Auto Ini mode Cool Ini mode Dry Ini mode Fun Ini mode Heat Kita setting Mode Cool Yang gambarnya Salju Teman-teman Yang gambarnya Salju Fun Fun itu Kecepatan kipasnya Fun disini Ini Tuh ini Satu Dua Tiga Kalau saya seringnya Fun nomor satu Fun itu ada Tiga Satu Dua Tiga Empat Empat Yang auto Ini kecang banget Kalau auto teman-teman Kalau saya setting Biasanya fun Nomor satu Yang kedua Fun Mode Cool Fun nomor satu Dan Set suhu Bagisa Antara 25 26 27 28 29 Terserah teman-teman Kalau saya seringnya 27 28 29 Pokoknya Kalau misalkan Si outdoornya itu Sudah mati Si outdoornya mati Maka Konsumsi listrik Teman-teman Ini akan jadi Lebih hemat Teman-teman Intinya sih Itu untuk AC Lewat Kalau ada yang bilang Bang Bukannya Kalau mati Nyala Mati Nyala itu Jadi lebih boros Enggak Teman-teman Cara kerja Listrik Sorry Cara kerja Untuk AC Tipe Lewat itu Enggak Kayak gitu Kecuali Tipe AC Teman-teman Itu Tipe AC Yang inverter Maka Outdoornya Akan nyala terus Tetapi Kalau tipe Low watt Ataupun Standar Maka dia Ketika Outdoornya mati Maka disitulah Akan ada Terjadinya penurunan Watt Dan ketika nyala Ya standar Maka watt yang dipakai Ya segitu Itu teman-teman Nah Gimana teman-teman Setelah Lihat video itu Kira-kira Sama gak Sama teman-teman Saat Pake AC Atau Saat Setting AC Saya Pake AC Sub Tipe AHA A5 UCY Setengah PK Untuk kamar saya Ukuran 3x3 Dan pemakaian listrik saya Sebulan Berkisar Antara 80-100 ribu Untuk AC-nya Saja Karena dari awal Rumah ini Sebelum pasang AC Listriknya itu Sekitar 200 ribu Sampai 220 ribu Dan Setelah Sekarang Pake AC Jadi Listriknya Naik sekitar 300 ribu Kalau lagi Pemakaiannya Over Untuk AC-nya Bisa Sehari 16 jam Kadang Bisa sampai 320 ribu Nah Pemakaian AC Yang bagus itu Berapa Tergantung Teman-teman Untuk Pemakaian Intensitas Jamnya Kalau saya sih Biasanya Anak saya itu Kalau siang tidur Jam 12 Siang Sampai jam 4 sore Pake AC 4 jam Kalau malam Jam 6 Sore Sampai ketemu Jam 6 sore Lagi 12 jam Berarti Pemakaian AC Per hari Kalau lagi Over Bisa sampai 16 jam Per hari Nah itu saya setting Seperti itu Teman-teman Seringnya Kalau siang Saya setting Antara 27 28 Tapi kalau malam 28 29 Itu yang bisa Bikin listrik Teman-teman itu Jadi hemat Gitu teman-teman Seperti biasa Jika teman-teman Suka dengan Video ini Silahkan Like Subscribe juga Teman-teman Jika teman-teman Ingin Mendapatkan Video-video terbaru Dari saya Dari saya Yang lainnya Terus Kalau teman-teman Ada pertanyaan Seputar AC Tulis aja Di kolom komentar Nanti kita Diskusi bareng Apabila Saya tidak Menjawab pertanyaan Teman-teman Di kolom komentar Maaf teman-teman Kadang saya juga Sibuk Saya juga kerja Jadi Tidak perlu Buka Youtube Aja Teman-teman Silahkan Teman-teman Bisa Follow Instagram Saya Aja Ataupun Bisa DM Di situ Atau Jika teman-teman Ingin WA saya Silahkan Saya Saya Cantumin Nanti Nomornya Oke Teman-teman Terima kasih Video kali ini Cukup sekian Semoga AC Teman-teman Awet Listrik Semoga Listrik Teman-teman Itu Jadi Lebih Hemat Setelah Nonton Video ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh